Kecil, lingkaran besar, ke depan, muncul kebrang, tangan lompat, seperti kelinci. Kecil, lingkaran besar, ke depan, muncul kebrang, tangan lompat, seperti kebrang, tangan lompat, seperti kebrang, tangan lompat. Jika sambil bermain, itu saya dukung. Tidak setuju, soalnya kan usia 3 atau 4 tahun itu kan masa-masa dia berkembang ya, jadi dia harusnya bermain, itu kan belum saatnya. Anak-anak ini antusias mengikuti pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pasalnya, seluruh pelajaran disajikan dengan cara yang menyenangkan. Tanpa paksaan dan langkah awalnya adalah agar anak mengenal alfabet. Tapi karena usia mereka masih dini, fokusnya pun mudah teralihkan. Apalagi mereka masih berada dalam fase bermain dan bersosialisasi dengan lingkungan. Prinsip bermain dan belajar inilah yang diterapkan Lembaga Bimbingan Membaca AIUEO. Proses mengenal huruf dan angka dilakukan sambil bermain dan bernyanyi. Salah satu peserta bimbingan membaca yang antusias adalah Karissa Anindia. Gadis cilik berusia lima tahun ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dan selalu bersemangat mengikuti kelas bimba. Waktu belajar satu jam tak terasa dilaluinya. Dwi Indriani Sang Bunda telah enam bulan lalu lalang mengantar sang putri belajar. Selama itu pula kemampuan membaca putrinya meningkat pesat. Tak hanya calistung, tapi juga kemandiriannya. Karena menurut saya lebih tepat ya buat anak saya. Karena di bimba itu cara mengajarkannya lebih efisien. Maksudnya dia lebih ke anak itu sahabat, gurunya. Terus di samping dia belajar juga bermain. Terus untuk menanamkan belajar, untuk minat belajar, baca dan tulis itu memang bagus. Agar pelajaran efektif, setiap pengajar menangani lima siswa. Karena kemampuan setiap anak berbeda-beda. Dan bagi siswa, tak ada rentang waktu kapan anak harus lancar baca tulis. Kesabaran ekstra juga diperlukan untuk menghadapi pola anak-anak didik yang masih sulit konsentrasi. Yaitu tadi tidak ada pemaksaan atau tidak ada target anak harus sekian bulan. Tapi kita tinggal mengikuti kemampuannya. Karena kemampuan anak itu kan beda-beda ya. Ada yang mungkin di dua bulan aja sudah bisa langsung membaca sehingga langsung naik level. Tapi ada juga anak yang agak sedikit lama. Jadi di sini kita mengikuti anak aja, kemampuan anak. Jika Karisa Anindya mengisi waktu luangnya dengan les membaca, lain lagi dengan Nori Fumi Mikhail. Sang ibu tidak menetapkan putranya untuk lancar membaca dan menulis di usianya. Namun minat baca tulis dan berhitung telah tumbuh di diri putranya sejak dini. Biasanya Mika menghabiskan waktunya bermain sambil diselingi dengan buku bacaan. Tentu saja bacaannya sebatas pengenalan alfabet dan kata sederhana. Minat membaca tersebut murni muncul dari rasa ingin tahu Mika, tanpa paksaan orang tua. Kurniana Ufik Usfaika, sang ibu, hanya mengajarkan putra semata wayangnya membaca di waktu luangnya. Dan pelajaran membaca, menulis, mengenal alfabet hingga berhitung, dijalani Mika sambil bermain. Apalagi di usia aktifnya, bocah tersebut memang tidak betah duduk diam. Agar tak jenuh, kegiatan belajar pun akhirnya diselingi dengan menggambar. Di usianya yang enam tahun, Mika memang mulai disiapkan untuk mampu membaca kalimat sederhana. Ini sebagai persiapan, bagi Mika yang sebentar lagi akan masuk sekolah dasar. Dari pengalaman aku kemarin hunting sekolah, hampir semuanya itu ada syarat seperti itu. Misalnya syarat harus bisa baca satu kalimat atau satu kata gitu ya, tutup ada gitu. Artinya memang mungkin ada beberapa sekolah yang mungkin tidak mencaratkan itu. Tapi presentasinya menurut aku sih masih lebih banyak yang mencaratkan gitu. Jadi mau tidak mau memang harus mulai dikenalkan. Tapi ya itu tadi, gimana caranya untuk mengenalkan agar tidak membuat beban bagi anak. Di tingkat taman kanak-kanak, membaca, menulis, dan berhitung memang bukan pelajaran wajib. Seharusnya kegiatan tersebut dikenalkan saat anak duduk di kelas satu sekolah dasar. Sayangnya masih banyak sekolah dasar yang menjalankan tes membaca dan menulis bagi para calon muridnya. Padahal pemerintah menetapkan membaca dan menulis baru ada di kurikulum kelas satu sekolah dasar. Jadi orang tua sebaiknya tak panik jika anak yang masih berada di taman kanak-kanak belum lancar membaca dan menulis. Jadi biarlah anak-anak itu pada masa prasekolah ini untuk bermain. Jadi belajarnya anak itu melalui bermain. Jadi tidak bisa dipaksakan anak-anak itu untuk belajar baca tulis itu. Jadi orang tua tenang saja, tidak usah terlalu panik ya kalau anaknya itu tidak bisa baca tulis hitung. Ada satu masa anak-anak itu nanti akan bisa baca tulis hitung. Tergantung kepada fase-fase perkembangan si anak. Namun tak masalah jika anak memang ingin belajar membaca sejak dini. Yang harus diperhatikan orang tua tak boleh ada paksaan terhadap anak dalam belajar. Terlebih jika anak seharusnya masih dalam fase bermain dan bersosialisasi. Kalau menurut saya, tanggung jawab kita sebagai orang tua, pendidik dan sebagainya harus tahu tentang kemampuan anak. Kenapa? Kalau kita memberikan sesuatu di luar kemampuan anak, maka itu akan berdampak, nanti bisa negatif kepada anak. Nah, misalnya gini, membaca menulis berhitung itu tidak ada sebenarnya patokan umur berapa dia bisa dikasih. Tapi yang jelas membaca menulis berhitung itu harus diberikan pada anak yang sudah siap. Mengajarkan membaca sejak dini harus mempertimbangkan kesiapan anak. Jika orang tua ingin mengenalkan baca tulis dan merhitung pada anak, sebaiknya dilakukan lewat rangsangan belajar, tapi tetap dengan cara menyenangkan. Pemaksaan pada anak hanya membuat anak takut dan menurunkan semangat belajarnya. Duta Meriani, Duteruta Gaul melaporkan untuk NET. Duta Meriani, Duteruta Gaul melaporkan untuk NET.